Nestapa Icaka Diara, back asing yang menunggu keputusan pahit dari manajemen Arema. Arema FC masih memiliki 7 pemain asing hingga penghujung transfer window BRI Liga 1 2023-2024 ditutup. Jadi, tim berjulukan Singo Edan tersebut harus mendepak 1 pemain asing untuk memenuhi kuota. Pemain yang akan dilepas sebenarnya sudah bisa ditebak, yakni back Icaka Diara, pemain asal Mali itu tidak masuk line-up pemain ketika Arema FC menghadapi Persik Kediri di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin, 27 November 2023. Sementara 6 pemain asing lain ada di daftar susunan pemain, termasuk 2 pemain asing baru, Julian Guevara dan Gilbert Alvarez. Lantas seperti apa nasib Icaka selanjutnya? Sampai saat ini, sang pemain masih mengikuti sesi latihan Arema FC, pelati Fernando Valente mengaku jika sang pemain masih menunggu keputusan dari manajemen. Masih menunggu seperti apa solusi dari manajemen, kata pelati asal Portugal tersebut. Sebenarnya, manajemen Arema mencari solusi terbaik dengan meminjamkan sang pemain. Namun, sampai detik ini, slot pemain asing di BRI Liga 1 untuk posisi stopper sudah penuh. Jika melakukan pemutusan kontrak, manajemen Arema harus membayar kompensasi kepada Icaka, apabila tidak ingin rugi, solusinya tentu mencarikan klub baru bagi sang pemain. Tapi, sampai saat ini manajemen Arema belum memberikan konfirmasi terkait perkembangan nasib Icaka, ketika manajemen mencari solusi terbaik, justru keputusan itu akan terasa pahit bagi sang pemain yang baru bermain 10 pertandingan. Lewat akun Instagram, Beck 28 tahun itu memberikan sinyal jika masa depannya tidak lagi di Arema, dan dia akan berpikir untuk langkah selanjutnya. Saya berpikir tentang masa depan, tulisnya.